Seorang pelajar bersama rekannya menganyai tetangganya sendiri yang masih memiliki hubungan saudara hingga korban meninggal dunia. Awal kejadian disebabkan para tersangka dan korban dalam kondisi mabuk minuman beralkohol. Usai difisum, keluarga korban hanya bisa menangis dan berusaha mengikhlaskan jenazah AL yang telah terbujur kaku dengan sejumlah luka tusukan di kamar jenazah. AL meninggal dunia setelah hati seorang pelajar dan NF tetangganya sendiri tega menganyaiya hingga meninggal dunia hanya karena pengaruh minuman beralkohol. Saat ini kedua pelaku telah diamankan pihak Satuan Reskrim Pol Resmias. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku akan dikenakan pasal 351 garis miring 170 ayat 3 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.